Membuat energi dari linknya sendiri boros. Boros sekali, Pak. Penggunaannya. Punya interval 15 detik, dimana Maria juga enggak memiliki mobilitas yang cukup tinggi, tapi ini dia pemilihan hero-hero yang udah dilakukan oleh kedua tim dan waktunya kita berangkat menuju Land of Dawn untuk langsung menyaksikan sang tuan rumah Aurofire menghadapi tamunya Evos Legends. Yes, ini dia untuk game yang pertama best of three series pastinya dengan versik yang memakai hero 100% win rate-nya, Benedetta. Apakah akan tetap bertahan dengan rekornya atau justru malah game pertama yang akan pecah telur? Oke, seperti biasa juga Aura kemungkinan akan mendapatkan first blood-nya kalau bisa. Sesuai data, kita lihat Aurofire selalu mendapatkan first blood-nya, tapi kehilangan permainan dari mid sampai ke belakang. Akankah untuk kali ini juga Aura bisa mendapatkan first blood-nya, bisa tetap, oh he he, clam shot-nya tadi itu nembak karena mana? Hampir aja. Yes, karena sesuai dengan data kita juga, kalau Evos dan Aura emang lebih gedenya itu Aura di first blood dan juga di unique hero picks-nya. Benar sekali, tapi untuk rata-rata game per minute, ini Evos Legends sendiri sebenarnya terhitung cepat. Jadi hati-hati dengan mid game malah menurut aku. Mid game dari Evos Legends itu biasanya mereka fight-nya itu benar-benar fight commit. Jadi bisa jadi bisa lima lawan lima, atau bahkan mereka sengaja nge-pick off, yang pasti mereka benar-benar bakal ngumpul ketika udah mulai masuk menit ke delapan. Oke, coba untuk ganggu-ganggu. Kenapa Pak Pulung? Mau lihat lapu-lapu dimasukin Angel lah sih Pak, gimana rusuhnya nanti anti-match ya. Tujuh banget gua. Kita tunggu level 4 ya, bahkan ini level awal-awal aja kayaknya Luminar dan Rack nih, udah menjadi dua sok-sok pengganggu. Apalagi untuk fans yang harus menggocek-gocek di sana, masih ada flicker untungnya dari fans strong. Fansnya sekarang, Bang Tatonya nge-dive masuk ke dalam. Satu hit lagi dan first bloodnya just didapatkan oleh serang Wan-Wan. Rack tidak takut, masih jiggle-jiggle aja di sana. Kirikan-kirikan tapi ternyata ada musuh yang tiba-tiba datang. Dari serang link yang mencoba untuk balik ke arah belakang. Tidak bisa dikejar Tempo Soblet. Clover-nya sekarat dan langsung dapetin killing spreenya. 15% darah tambahan dari variety. Iya, tapi ternyata untuk kali ini variety-nya yang berada di area mid Pak ya. Menjadi seorang jungler. Kalau tadi dari line-up prediction kita lihat ada fans yang berada di mid. Tapi ternyata... Iyi, bocah nakal Versik. Satu hit lagi dan langsung dihabiskan. Versik diam-diam menunggu timingnya tepat. Dan langsung menghancurkan seorang link yang sedang asik-asik ya. Merebut skill lizard tadi di sana. Yap, 3-2 poin yang sudah tercipta. Untuk Tartal pun terbuka dengan begitu bebasnya. Versik bisa makan dengan santai. Ini entah kenapa ya, kalkulasi damage yang dikeluarkan dari Versik juga udah bener-bener on point banget. Dia bahkan memperhitungkan dari segi energinya. Sampai variety tidak bisa melakukan apapun. Bahkan Finchpoise saja nggak bisa. Dan dia udah... Bener, orange buff-nya. Iya, lihat rotasinya. Dia nggak mentingin purple buff-nya dulu. Dia malah dapetin untuk dari rok urusannya musuh. Dia puter ke orange buff. Dan dia puter lagi ke kramer. Mungkin akan ke gold buff. Jadi dia bener-bener manfaatin si 5 menit awal. That's why aku bilang kayak jungler sekarang tuh bener-bener manfaatin dari junglenya sendiri. Dari potongan XP-nya di lane. Seperti yang kita tahu bahwa kalau seandainya dia mengambil minion, itu semua dari EXP dan gold-nya bakal kepotong sampai dengan 50%. Tapi kalau misalkan mereka mengamankan dari segi jungle, apalagi jungle-nya udah jadi kayak raptor macet. Ini untuk tambahan EXP-nya 35% dan gold-nya sampai dengan 25%. Itu dia. Makanya yang bener-bener kayak rotasi sekarang tuh jungler emang patut kita pelajari juga ya dari MPL. Bahkan di sini sudah ada ultimate yang dikeluarkan nampaknya Bang Tato yang harus tumbangkan. Tapi ada final blow dan langsung dapet ke 1 point kill. Lihat versiknya. Lincah sekali tapi tidak berserintah kebicaraan dari Teposok Blade. Dan bahkan dari serata image masuk bersama Tadokaguranya. Dan langsung diajar lagi di knockout strike dari AI-nya. Dan bahkan panster di dalam belakang tapi lihat versik. Dark 2 menusuk dan langsung ada phantom slice mengamankan point kill-nya. Ini bocah satu orang tapi ada dimana-mana gimana bola permainannya. Sementara itu 2 weakness point lagi. Flameshot-nya hampir saja mengenai ke arah high tapi untungnya high masih bisa pulang. Ini rotasi yang menurutku benar-benar menjawab omongan KB dan juga Cornet. Ngomongin soal pembersihan junglernya dari seorang versik dengan sangat ramah cepat. Bahkan dari omongan profesor juga dilakukan sama versik yaitu hero yang bisa langsung ngegang dan dapetin point kill di early gamenya. Dan cukup banyak loh hitungannya ada 3 point kill di awal-awal. Iya benar sekali. Sementara itu ini dia udah termasuk ke dalam satu Imperial Justice. Nggak bisa kabur. Abis sudah. Belum-belum weakness-nya belum kebuka dan IG-nya belum mau dipakai sama Clover-Clover tau perhitungan damage-nya ada high juga yang pasti dia bakal tumbang di arah bottom lane. Tapi lihat di arah junglenya udah mulai digangguin dan lihat dari Sarto. Gila sih versik. Mereka di camp-nya udah muncul dan udah ada patu-patu pun juga bakal ada. Ada hardguard. Masih ada flicker tapi dari Fun Strong ya. Dan bahkan Kodifanya di-char kali. Nah terdapat gitu saja masih ada satu retribution. Ternyata masih di-dash lagi. Masih dapetin IG dari sana yang jelas tapi langsung ditumbangkan karakter dive di sana. Ada anti-mage tapi tidak ada hardguard lagi. Mencoba untuk di-stun, di-flap shot dan langsung digebuk sama pedang dari seorang anti-mage. Ini permainan dari EVOS Legend. Agresif banget. Permainan agresif dari Aura. Benar-benar dipatahin, ditabrak habis-habisan. Sementara Luminaire sedikit lagi. Aduh kita yang keregetan melihat. Pas ada bunyi retribution, langsung tuh Luminaire gerakin payungnya tadi. Timingnya sepersikian detik lah. Sementara gak ada vision juga sih untuk basic attack tadi kayaknya. Menuju ke arah turtle-nya, hardguard-nya mana. Belum masuk ke arah anti-mage yang ditunggu-tunggu oleh Papulung. Dan bahkan anti-mage masih sangat amat kuat. Dan bakat Varyat didatang untuk menghilangkan bar HP-nya. Sekarang stun yang overtone dari seorang Luminaire. Yang mirip-mirip sama lemur-berbainannya dan langsung dihancurkan begitu saja. Masih bisa balik ke arah belakang. Dan turtle-nya ini terbuka bebas untuk EVOS. Tapi mereka lebih milih untuk geng-nya lagi kah? Masih enggak enggak. Di bagian tengah ini udah mereka hanya ingin mendapatkan satu turret aja. Di bagian atas mereka ngedapetin. Udah cantui dulu. Emang bener-bener di-block polo permainannya. Oke mantap, mantap. Karena mereka dapet dua turret-nya. Di bottom lane dapet, di top lane dapet. Otomatis itu duitnya lebih banyak daripada dapetin turtle. Tapi gak mau di lupas juga. Turtle-nya mau diamanin juga. Oke, Clover-nya udah mulai di-bore aja. Dua weakness point lagi. Cuma untuk kali ini Clover-nya udah dimasukin. Ada satu clamsion yang masih miss. Begitu aja. Ada tiga weakness point lagi. Tapi Valstrong yang ingin mundur ke bagian belakang sedikit lagi SP-nya. Masih bisa bertahan. Sementara Godipa pulang dulu nak. Bersama kupanya. Satu shadow kill lanjut dikeluarkan. Electrofinal block dikeluarkan. Disana dengan jalur rotasi yang begitu menyakitkan. Variety. Bisakah dipertahan? Yap, masih bisa selamat. Masih bisa bertahan. Dan versik si bocah SD yang baru pulang sekolah. Dan bukan yang main bola, malah main di MPL Arena. Tetap maju ke arah depan. Tidak pernah mundur ke arah belakang. Walaupun kombo lalak lapu-lapu angel lah. Belum terlihat sejauh ini. Iya, dia masih santai lah. Antimedya. Kombo apa? Kombo lalak. Kombo lalak. Lalak itu apa? Lapu-lapu angel lah Pak ya. Suka-suka lu. Suka-suka lu. Kenapa sih? Gak apa-apa sih. Tapi kita lihat disana. Udah menuju ke arah Blade of Despair dari versiknya. Untuk di menit yang ke-7 ini makin lebih dimantapkan lagi. Belum Legends World. Perbedaannya kalau misalkan melihat dari Variety. Baru menuju ke arah Elf Beto. Dan segi gold udah cukup tinggi. Namun Lumina terpik of all of nowhere di area mid lane. Dan lihat antimedchnya. Lindungin lagi. Gagal. Nah ini dia. Kombo lalaknya. Udah dimasukin Bang Tato. Antimedchnya. Kencang banget. Sini gue lemparin piring loh. Kemudian ke sini. Santai sekali dia. Terdengar suara tertawa disana. Dari babang Ichan. Melihat antimedchnya tidak mati-mati. Dan bahkan dengan itu dia. Apa ya kayak. Udah sekarat. Dia punya spell form yang gede. Ditambah lagi ada heal Angela juga. Ada armor juga. Ada shield juga. Jadi kayak males juga. Festival of Blood juga kan. Benar nih lihat. Ada genking di arah bottom lane ultimate. Sudah di luar kamar. Di luar kamar. Sekarang bertiga dikumpulin begitu aja. Lihat. Fans mau kemana sayang. Flameshirt agak sedikit miss. Nggak ada yang lihat. Dan bahkan langsung dibuka. Begitu saja wins point-nya. Kurzweb of Tech mengarah ke seorang Van Strong-nya. Dikejar nabak clover-nya. Nggak mau ditinggalin. Ternyata masih ada spiral yang langsung di keluarga. Untuk mendapatkan shield. Dari seorang Van Strong. Pasti bisa selamat. Dengan sedikit lagi darah yang dimiliki oleh Van Strong. Sejauh ini masih aman. Tapi Turtle Camp by Mandiri sudah terlihat. Turtle-nya masih nganggur sendirian. Menunggu di colek-colek dari kedua tim ini. Lebih memilih untuk purple buff. Ini awal ya. Nampaknya dari Clover. Ini coba untuk fokus. Di amankan juga ada seorang Rack Luminaire. Dan bahkan dari link-nya juga agak keri ya. Untuk nyamperin ke sana. Dan lebih memilih. Untuk arah range buff sekarang dari versiknya. Ini benar-benar EVOS sih. Udah megang satu map nih. Iya Pak. Dari sisi jungler semuanya. Semenjak mungkin tadi orange buff diamankan terlebih dahulu. Apalagi sebagai jungler versik. Yang memiliki poin KD yang cukup tinggi. Terlebih semenjak hadirnya dia. Dari MPL to MPL. Dari EVOS Icon. Dari EVOS Legends. Yang seperti kita tahu. Bahwa dia baru kalah ketika menggunakan Lancelot. Tapi untuk Benedetta-nya ini. Unstoppable banget. Tidak tersendur. Tidak terkalahkan sama sekali. Bahkan satu poin death. Yang diamankan dari versik. Ini juga gara-gara dia dive terlalu jauh. Dive pertama tadi. Yes. Dan aku nggak tahu. Kalau misalkan ini jadi immortal. Dia kayaknya bakal lebih berani untuk diving ke arah belakang. Untuk langsung mengincar ke dalam bagian fun strong-nya. Karena menurut aku ya versik kayaknya bakal mengincar banget ke arah fun strong dari tadi. Kayaknya versik tuh nggak punya huruf R deh. Kenapa? Buat gigi mundur. Iya. Maju terus. Maju terus. Benar-benar maju. Mulusantui aja. Dia ngedistract tiga orang. Karena mereka juga sadar lord-nya. Mulai. Satu bar tapi ada link hati-hati. Mulai datang. Retributionnya siapa yang dapat. Dan ternyata langsung ada versik disana. Dan justru malah link-nya. Tempes of Blade. Menuju ke arah kematiannya walai. Dan versiknya santu aja di depan Phantom Slash. Bertemu dengan anjing-anjing lucunya. Dari seorang Godiva. Aw. Langsung menghilang. Harus mencari piaraan baru lagi. Gini si Popul. Lu mau dengsi apa sih? Penceng banget. Oke. Either ini brute force atau immortal. Ini adalah item yang sangat mampu. Untuk membuat versik makin dive lagi. Makin lebih gila lagi. Dan Rek. Rek. Malah aku tanda-tanya sih sekarang. Dia udah punya SQ Noonor juga. Konecmas. Dia tinggal masuk. Tinggal milih. Mau ke versik. Yang emang bener-bener dia punya dash. Atau anti-match yang punya durability. Karena secara damage. Anti-match juga udah punya Blood of Despair disini. Wow. Bener juga. Dengan durability yang gede juga. Menuju ke arah Queen's Queen ya itu harusnya. Dari seorang anti-match. Walaupun sudah di nerf 10%. Dari 40% untuk pengaktifan pasifnya. Sekarang jadi 30%. Tapi disini ada teamfight. Yang dimulai dari Godiva sekarang. Tembakan. Dari seorang anti-match yang memukul mundur. Seorang Fun Strong. Yang memaksakan untuk imprejusti sekarang belakang. Tapi liat-liat damage-nya disadar. Bahkan. Wuuuuh damage-nya penyakitnya sekali. Walai. Double kill dari seru versik. Sudah mulai masuk. Heart guard-nya shadow kill. Karalor. Dan juga dua pemain Evo. Sebakan rasanya no strike. Tapi tidak berhasil untuk mengaman. Ke satu point kill pun versik. Tidak ada gigi mundur. Hanya manjungan dari sedepan. Dan lebih memilih untuk santu. Yang jadi korek-korek dulu. Kayaknya aura fire. Dan bahkan liat. Dihancurkan. Ditebas semuanya. Terusisa satu orang. Dan bahkan Godefine-nya juga diincar. Karena base-nya. Dan ini dia untuk game yang pertama. Evo's Legends. Evo's Legends. Benar-benar ngeroar.